Intro Sebuah puskesmas di desa Bagan Asahan, Sumatera Utara mengalami kerusakan hingga beberapa jendela puskesmas pecah dan berantakan. Kejadian ini terjadi setelah seorang keluarga dari salah satu pasien di puskesmas mengeluh. Saat infus pasien yang habis mengakibatkan pendarahan yang terjadi di tangannya. Anak pasien yang melihat merasa panik dan langsung mencoba memanggil perawat. Keluarga yang tidak menemukan perawat jaga di puskesmas pun merasa kesal dan langsung melakukan aksi pengurusakan. Petugas dari Polsek Seikepayang yang tiba di lokasi mencoba untuk menenangkan keluarga dan warga yang mendatangi puskesmas tersebut. Kapolsek Seikepayang AKP Sabran membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan dari informasi yang kita terima di lokasi kejadian. Kini kasus pengurusakan puskesmas tersebut dalam penanganan Polsek Seikepayang. Tentang terjadinya pengurusakan di puskesmas bagan asahan yang terjadi pada hari Kamis semalam, sekiranya pukul 19.20, benar terjadi pengurusakan. Dikarenakan bahwa berawal dari kami nilai ada pasien di puskesmas itu dirawat, puskesmas namanya bagan asahan yang sedang dirawat oleh keluarganya itu melihat bahwa keluar darah ke saluran puskesmas itu impus, eh ke saluran impus. Jadi oleh dengan adanya itu kelebuan yang kurang puas. Setelah diketahui oleh keluarganya ini, maka oleh suaminya informasi datang ke puskesmas melakukan pengurusakan. Jadi benar terjadi pengurusakan. Sejauh ini penyelidikan ini sudah sejauh mana Pak? Untuk saat ini kami dari Polsek Seikepayang sudah cek TKP, sudah melakukan pendataan terhadap koronologis kejadian, dan oleh kepala puskesmas bagan asahan dokter sejauh ya, telah membuat laporan di Polsek Seikepayang ini. Jadi belum ada penangkapan tersangka atau penangkapan berapa? Untuk tersangka kami belum ada melakukan penangkapan, namun nanti kami upayakan agar perkara ini terang. Dari rekaman CCTV, ada berapa orang pelaku pengurusakan ini? Kalau dari rekaman CCTV, itu ada sekiranya tiga orang tentang pelaku dari pengurusakan ini. Dari asahan Sumatera Utara, Yudipane melaporkan.